Hai, back again di Humanity Talk Podcast with Niktagina, spesial loh Pokoknya nontonnya itu di DDTV, bukan KKTV, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb, senang sekali Humanity Talk Podcast hadir lagi bersama saya Niktagina Dan pastinya akan ada narasumber yang istimewa, ya kan Sebelum kita mulai ngobrol sama narasumber istimewa hari ini Saya mau ngajak dulu nih, buat kolaborasi kebaikan di program Parsel Ramadan Dompet Duafa Untuk porter stasiun, anak yatim, warga suku pedalaman, penyapu jalanan, penggali makaf, mu'alaf, warga Palestina, dan lain-lain Pokoknya mereka yang duafa, caranya gampang banget Nanti langsung aja bisa dilihat rekening yang ada di bawah ini Atau bisa juga scan QR Code yang ada di layar Atau bisa lewat kanal donasi.dompetduafa.org Slash Parsel Ramadan Nah, sekarang waktunya ini kita berkenalan ya Sama Ustadz Abi Azkakiya Assalamualaikum Pak Ustadz Ini udah by request, katanya jangan dipanggil Ustadz lah Nggak enak panggil Abi aja Ya baik, apa kabar Abi? Alhamdulillah baik Sehat ya Aktifitasnya apa ini sekarang? Untuk sekarang kita masih mengisi kajian online Kajian online, karena memang punya majelis ya Majelis Nuru Legend Namanya keren 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 luar biasa Ini kan Abi bisa dibilang viral gara-gara berdakwah lewat Mobile Legends Betul Emang hobi nge-game ya Abi? Enggak Itu request-an sebenernya Oh gitu? Sebenernya ada ceritanya Gimana ceritanya bisa tiba-tiba berdakwah lewat game? Kita itu memang bukan aktif short match ya Cuma ada kayak Pak coba dedakwah itu memang via internet Karena kalau nggak internet tuh Bapak coba deh ke masjid Paling maksimal berapa 8 orang Maksimal itu paling banyak walaupun lagi ramai-ramainnya 11, 12 Nggak pernah banyak Nah suatu ketika kita coba media waktu dulu Instagram Oke Tapi kurang menarik Karena ya gitu aja nggak ada hiburan sama sekali Nah suatu ketika waktu itu kan saya ngajar itu pagi untuk SD Siang madrasah sore kayak privat gitu Iya Pas ngajar pagi waktu jam istirahat anak-anak itu kumpul Iya Main-main-main Tiba-tiba keluar kata-kata kotor Saya ambil HPnya Eh Edo apa itu Edo? Saya ambil Oh main game Iya Saya pinjem Udah lah saya ambil Yaudah nanti pulang ambil ya Oke Begitu saya ngajar sore Ngomong lagi kotor Game itu lagi Game itu lagi Oh oke Begitu udah selesai Saya ngajar malem lagi Ngajar malem Main game Itu waktu jam istirahat Main game Mereka kayak Bukan merhatiin pelajaran Tapi main game itu Tiba-tiba keluar kata-kata kotor lagi Akhirnya saya ambil Apa sih yang dimainin Saya coba Oh iya susah Ternyata dari situ Oh iya susah ya Ternyata game bukan sembarang game ini kayaknya ya Terus akhirnya Akhirnya saya kepikiran Oh iya cobalah Dari dulu kita Kayak bikin konten tentang dakwah Menyampaikan ini Tapi kurang menarik Coba kita sampaikan Sambil mengikuti perkembangan zaman Kalau kita lihat Mobile Legends Atau game ini Game online ini Termasuk komoditas terbesar Bahkan kemarin Sempat dapat penghargaan Dari luar negeri juga kan Akhirnya kita ikutin Kita ikutin Oh bener Kita ngikutin dulu Ibarat kita kalau ngajar anak TK Kan kita ceritakan Yang lucu-lucu Mereka mainan Iya betul Kita ikutin Oh ini mainannya mobil lah Coba pinjem dong Kita ikutin mereka Baru setelah mereka Tertarik dengan kita Suka dengan kita Mereka akan mengikuti Apa yang kita ucapkan Bener Oh jadi ini Berangkat dari Ibaratnya murid ya Berarti dari murid-muridnya Abi gitu ya Pada main game Game Akhirnya mencari cara Oh ternyata Bisa nih Kalau ngedakwah Lewat game gitu Sampai akhirnya Majelisnya pun dinamakan Majelis Nurul Legend Dan jamaah gaming Ih Masya Allah Itu nama juga tercetus Dari Abi sendiri Kebetulan memang Game nya itu kan Mobile Legends Iya Jadi majelis itu kan Satu perkumpulan Nah majelis Nurul Legend Itu maksudnya cahaya Nah legend nya itu Mobile Legends gitu Jadi siapa tau Yang tergabung dalam majelis Nurul Legend bisa menemukan Cahaya kemenangan ya Dari Mobile Legends nya itu ya Dengan nama jemaahnya Jemaah gaming Jemaah gaming Sekarang udah ada berapa banyak nih Jemaah gamingnya Cabangnya Tangerang ada Bahkan sempet-sempet waktu itu Pak ini kan kita Lokasi jauh dari Bapak Kira-kira Bapak bersedia nggak ke Papua Saya sih bisa aja Cuma ternyata Tapi gimana ya Pak Aksesnya susah banget Kalau nggak Kalau nggak Kita aja yang ke Jakarta Oh gitu Iya banyak juga Tangerang, Papua Terus Bandung sama Demak Ih Masya Allah Kalau sekedar di masjid aja Seperti tadi dibilang sama Abi Hanya beberapa orang Ternyata lewat game ini bisa sampai dari beberapa daerah loh ya Nah Tapi kan kalau Yang saya perhatikan ya Saya sih nggak main game sih Bukan gamers ya Cuma kalau ngeliat orang-orang yang lagi main Misalnya kayak Mobile Legends gitu Itu kan harus kayak serius gitu ya Ya harus fokus segala macem Gimana cara dakwahnya melalui game itu Abi? Gini Game itu pasti ada jedanya Ada jedanya Di setiap jeda itu kita sampaikan Apa sih intinya Misal Yang baru datang nih Biasanya kan yang nonton kan ada ratusan Bahkan sempat juga kemarin lagi rame Sebilan ribu berapa Ya Baru datang udah pada sholat belum Sholat dulu Ah iya pak belum pak Yaudah sholat dulu silahkan nanti yang selesai sholat baru datang ke sini lagi Nggak apa-apa Nurun Setelah selang beberapa menit Naik lagi pak Saya sudah saya sudah seabsen Mereka asehen Mereka asehen Kita kayak metodo Kayak ngajarin anak-anak aja gitu Jadi mereka kalau udah seneng Jadi nyaman bahkan sampai-sampai setiap hari itu ditungguin Pak ayo pak ini pak saya mau tanya jawab lagi Jadi setelah abchan itu nanti ada sesi tanya jawab Oh Mereka nanya nanti kita jawab bareng gitu Terus kalau waktunya main main gitu Tetep saya itu sebenarnya game ini cuma buat pancingan Oh itu Saya itu nggak menekuni gamenya Cuma memang buat pancingan aja Jadi kadang kalau kita mau Kadang kan Wah saya mau ngambil sendal cahaya yang jatuh di sungai nih Kadang kita harus nyembur juga Oh Saya mau buat pancingan aja Jadi supaya anak-anak itu tertarik Jadi kan Kayak game ini Memang lagi rame itu Makanya saya menarik mereka tuh dengan Yaudah game ini Akhirnya bisa juga dong Abi main game-nya ya Sampai sekarang nggak bisa Serius masa sih Iya saya kalau Bahkan kalau ada yang reviewer Ada kan orang gaya reaction-reaction Ini saya jawabin memang Abi itu nggak bisa main Emang banyak yang bilang saya itu emang nggak bisa main Cuma buat pancingan aja gitu Jadi game ini cuma pelengkap aja gitu Orang kalau ada Oh layar-layar gamenya nih Orang itu sebenarnya tertarik awal tuh Saya pernah waktu itu ikut kayak program seminar Ternyata yang bikin orang tertarik itu 3 detik awal 3 menit 3 detik awal tuh Ini orang ngapain sih Nah 3 detik awal orang itu ngeliat game Tertarik dia Eh ternyata begitu udah nonton 1 menit Oh ini kok udah dawahnya Nah itu paket lengkap nih Pak Udah ada gamenya dawahnya gitu Dan biasanya Kalau misalnya lagi Ibaratnya kayak Lagi kumpul gitu ya Majelis Nurul Legendnya Itu kan berarti rata-rata Gen Z ya Abi? Ya justru banyak kan Yang muda-muda Tapi yang tua juga banyak sih Oh iya Yang tua banyak juga Perilaku-perilaku gen Z Jaman sekarang gimana sih Abi? Justru Banyak yang Memang ini sebelum-sebelum Kenal kita ya Dulu juga pak Aduh terima kasih banget Jujur saya pribadi Yang dulunya toxic parah Yang Toxic Bahasa Bahasa enak banget Sama Pak Ustaz tuh Bahasa toxic parah banget Saya tuh kayak Dulu personal space lebih banyak Untuk mental health yang lebih baik gitu Iya mereka agak nyaman aja gitu Bahkan Mereka yang dari ngomong kotor Ngomong kasar Ini tuh semua Walaupun tidak sepenuhnya Menghilang tapi berkurang Kita kan memang Ayo sambil jikir Ketik Masya Allah di kolom komentar Itu penuh tuh Masya Allah Masya Allah Kita ajarkan Kalau kita mengajak seseorang Kepada kebaikan Maka ketika orang tersebut Melakukan kebaikan Seperti yang kita ajak Kita akan mendapatkan satu pahala Seperti yang dia lakukan Tanpa mengurangi pahala dia Maka Apalagi Kalau kita ngetik Masya Allah Itu yang dibaca 9 ribu Satu kali kita mengetik Secara tidak langsung Kita ngajak orang untuk berjikir 9 ribu orang Iya juga kan jadi terbaca Iya 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 Jadi mereka senang gitu Eh Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi dari game ada kebaikan di dalam gitu ya Abi Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Nurul Legend tuh Biasanya seputar apa sih Abi? Banyak sih Sebenarnya bahkan Mohon maaf Ada non muslim juga yang bertanya Oh iya Andai kata Boleh Saya ingin bertanya Pak Islam itu apa sih? Islam itu adalah ketika engkau bersahadat Bersaksi kan Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusannya Setelah itu Engkau mengerjakan kewajiban yang lain Sholat, puasa, zakat Dan ibadah aja jika mampu Bahkan Dulu Emailnya sih udah ketiban ya Jauh ada kurang lebih kayak Beberapa orang Mungkin 5 atau 7 Apa 8 lebih lah Itu Pak Saya pengen jadi mu'alaf Bapak bisa bimbing gak? Eh Masya Allah Iya Alhamdulillah begitu Tapi saya pribadi saya Belum bisa Karena untuk jadi mu'alaf itu Harus dipegang spesialisnya Kan waktu itu dulu ada Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin Itu saya pengen lempar itu Tapi ya udah gak bisa Karena udah alhamdulillah Iya bener-bener Tapi kalo pertanyaan yang Nyaleneh-nyaleneh deh Yang Nabi inget Banyak sih Apa contohnya? Kalo kita bernafas di samping orang meninggal Apakah sombong? Hahaha Aduh astaga lanjut Kenapa aku ketawa ya? Tapi yang gitu-gitu dijawabin Banyak Tetap saya Bukan Enggak dong kita bernafas ya Apa adanya Enggak ada kata sombong Ada juga yang pertanyaan seperti ini Pak Kalo kita Apa Dalam keadaan junuh Boleh gak kita mandi wajibnya Kita ganti dengan mandi bola Tadi saya bilang Enggak bisa Mandi bola Itu kan bukan air Hahaha Bisa dong Anak-anak di playground Tuh main mandi bola Tuh di kolam bola Ya ampun Tapi Kalo Abi sendiri suka Ini gak sih Suka Memberikan mungkin nasehat Sama jemaah gamingnya Supaya kayak Ya jangan kecanduan-kecanduan amat lah Amat gamenya Atau kayak Tetep Jangan lupa ibadah lah Gitu Atau gimana biasanya Oh kalo itu justru emang tugas awalnya begitu Jadi kita ngasih tau Buat temen-temen nih Ini cuma game Cuma game Jangan pernah kita masukkan kebesaran game ini ke dalam hati Masukkan kebesaran Allah SWT ke dalam hati kita Supaya kebesaran game ini keluar Kalo Seandainya kita Membesarkan ini game ke dalam hati kita Maka kebesaran Allah Semakin hari Semakin hari Akan semakin menghilang Ini Makanya saya bilang Jangan pernah masukkan kebesaran game ke dalam hati Masukkan kebesaran Allah SWT ke dalam hati kita Game sementara Mobile aja Mobile aja sementara Akhirat selama-lamanya Masya Allah Mobile aja sementara Akhirat selama-lamanya Keren 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 Itu Bisa dibilang kayak Apa ya Ini kayak semacam terobosan ya Yang luar biasa gitu Akhirnya Bisa menemukan aja solusi kayak Ah Bukannya ditentang si murid-muridnya yang bermain game online Tapi malah jadi dirangkul gitu Sebenernya kayak Abi tuh punya prinsip hidup tuh seperti apa sih? Kalau saya pribadi Saya tidak mau Terlalu Apa Menentang arus ya Dulu saya pernah Dulu tahun 2016 Percaya atau enggak Saya anti medsos Anti HP Anti ini tuh semua Serius? Bener Bahkan saya nggak mau beli HP sama sekali Bener-bener Saya nggak mau HP ini HP itu Saya nggak mau pakai ini pakai itu Yang Apa kayak Menjauhkan kita dari Allah itu Menurut saya adalah haram banget Bener Tapi saya ikutin perkembangan zaman Eh ternyata kita berdakwah pun dengan media Itu tergantung bagaimana kita Kalau kita gunakan dengan baik Kita dapat pahala amal jariah Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan Wah itu bisa jadi dosa jariah juga Makanya saya bilang Ini tergantung kita nih Kita menggunakan untuk kebaikan Bisa jadi amal jariah Kita gunakan untuk keburukan Bisa jadi dosa jariah gitu Oh jadi pokoknya intinya sekarang Hidup lagi jadi lebih fleksibel gitu ya Iya betul betul Mengikuti perkembangan zaman gitu Menerima kayak Ada apa sih hal-hal yang baru Kalau memang bisa dimanfaatkan Untuk sesuatu yang positif Betul Untuk menyebar kebaikan Ya kenapa enggak gitu ya Nah kalau misalnya ini Di bulan ramadhan seperti ini Jemaah gaming Atau mungkin majelis neuro legend Ada program? Biasanya kita ke masjid-masjid Nanti kayak Biasa Kayak bagi-bagi takjil Bagi-bagi takjil Sambil main game bareng Mabar lagi Sebenernya untuk gamenya enggak Pengennya enggak Tapi ternyata Ada satu Apa kayak Saran Pak Justru penariknya ini game Ya Pengen sih saya Maksudnya Ya udah lah Karena ini momen lebaran Game-nya dihilangin dulu gimana Justru dari beberapa saran Pak Buat menariknya Mungkin untuk selang waktu Satu atau dua kali sesi Enggak apa-apa Pengennya sih Pengennya sih saya ilangin bener-bener Jadi kita fokus untuk di bulan ramadhan Amalan ini Amalan ini Tapi ternyata Justru yang menarik ya game-nya ini Jadi mungkin nanti Jadi kita akan datang-datang ke sana Kan kita lagi ada bikin program nih Untuk kumpul bareng Kayak halal lebih halal Tapi main gamenya Mungkin satu dua sesi Sekiranya dibanyakin Oh yang penting War-war game-nya itu tetap ada gitu ya Dan itu akan maksudnya Dari satu Tempat ke tempat lain gitu Tergantung Request Biasanya Ketempat aku dong Ketempat aku dong gitu Mereka nanti request Oh dan rata-rata Si anggota dari jemaah gaming ini semuanya main game? Enggak Enggak Sebenernya jemaah gaming ini cuman inisial aja Oh saya dong anggotanya pak ini Tapi enggak semuanya main game Cuman mereka pak Saya bangga banget Cuman jadi jemaah gaming Kenapa? Karena saya walaupun bukan gamer Tapi saya sering ngeliat orang main game saya suka Tapi ini kok ada nilai ibadahnya Oh Jadi enggak semuanya gamer Berarti terbuka untuk umum gitu ya Jemaah gaming ini Enggak perlu yang bisa main game juga gitu ya Bahkan banyak juga bapak-bapak Oh iya Gak bisa main game tapi bangga banget Pokoknya Gue mah biar keren aja gue Biar kayak gabung sama Gen Z gitu Ibadahnya dapet gitu Terus gaulnya juga dapet gitu kali ya Abi ya Nah kalau cita-cita dari Abi sendiri untuk Majelis Nurul Legend ini pengen jadi seperti apa sih? Kalau dari cita-cita saya sih Ini kan memang sebenarnya dari jemaah gamingnya itu solid-solid gitu Maksudnya ketika kita arahkan seperti ini mereka mau apalagi yang penting tidak menyimpang dari agama Nah ke depannya sih pengennya nanti memang kita adakan silaturahmi terus supaya nanti kalau memang jadi besar kita mau membesarkan terus gitu Jadi biar banyak orang yang tahu gitu Kan kalau kita lihat perkembangan media sosial itu gak bisa dilawan Kalau kita lihat kayak orang tontonan-tontonan sekarang yang gamer-gamer itu bohong kalau mereka gak ngomong kotor, ngomong kasar itu bohong Apalagi kalau misalnya kalah atau salah ini gitu ya Apalagi aduh kemarin sempat saya ngelihat sekali dua kali itu Wah yang nonton itu banyak banget tapi ucapannya itu loh Dan yang nonton itu rata-rata anak-anak Anak-anak benua Apalagi anak-anak kan gak ngerti apa-apa Tiba-tiba ngomong begitu Takutnya dicontohkan di depan ibunya Banyak dulu tetangga saya yang waktu saya tinggal di Cengareng Disuruh ibunya buat ke warung Gak mau ngomong Mata dulu ini lagi tanggung nih ma Jadi bukan mendaluhkan orang tua tapi udah ngomong kasar Mungkin itu juga yang kenapa orang tua banyak yang melarang anak-anaknya untuk main game ya Selain kecanduan ya mungkin Jadi ada perilaku yang kurang baik lah istilahnya seperti itu ya Nah ini kalo di ramadhan ini Akan ada Ini tuh majelis Nurul legend itu kayak rutin Mengadakan semacam kayak Kajian kah atau Seperti apa sih Abi? Majelis Nurul legend itu tergantung Kalo yang di Cengareng kan memang anggotanya banyak Bisa ketemu langsung Tapi mungkin kalo yang lain bisa via discord Data tanya jawab gitu Paling online kalo yang jauh kayak yang di Papua kan Mereka sebenernya pengen banget Online nya tuh via? Discord Duh gak paham lagi aku bukan anak gamer Saya juga gak tau itu di setting Saya kan emang Saya tuh sebenernya terima beres Mereka yang setting Ini lupa gini bikin server tuh begini Karena kalo di WA itu cuma 200 orang Discord kan banyak Katanya sih bisa ribuan Wow Oke itu jadi kayak ilmu baru buat aku ya kan Mungkin nanti mau kolaborasi sama dompet duafa gitu kali Mau live Open donasi Boleh ya Itu dompet duafa udah boleh Berarti langsung dihubungin Abi nya gitu ya Mungkin bisa Supaya kolaborasinya semakin berjalan Ya kan insya Allah ada kebaikan ya Antara Abi sama dompet duafa Mungkin ada kata-kata yang disampaikan untuk dompet duafa Untuk dompet duafa Saya sempat melihat juga Dan kegiatannya bagus-bagus ya Luar biasa Tetap semangat dan lanjutkan terus Lanjutkan terus Dan mudah-mudahan bisa kolaborasi gitu ya Siapa tau nanti dompet duafa juga bisa buka Ini komunitas game Komunitas gamers juga gitu ya Dan kalo ini mungkin terakhir Abi ada pesan gak untuk para gamers Untuk para gamers Saya tidak bisa melarang kalian itu buat main game Karena itu hak masing-masing ya Pesan saya adalah Boleh mungkin boleh Sebenernya gak boleh sih Tapi karena ini hak kalian boleh Tapi jangan sampai lupa ibadah kalian Jangan sampai lupa sholat Jangan sampai lupa kewajiban Intinya satu Jangan pernah lupa kewajiban Game boleh ibadah jalan terus Game boleh ibadah jalan terus Pokoknya seimbang dunia akhirat Tapi ya lebih dominan ke akhiratnya lah gitu ya Karena tadi bagus banget kata-kata Abi Apa Abi tadi? Mobile Legends sementara akhirat selama-lamanya Mobile Legends sementara akhirat selama-lamanya Terima kasih Abi Sukses selalu Majelis Noru Legendnya Jemaah gamingnya semakin banyak Yang ada di seluruh Indonesia Insya Allah ya Bisa menginspirasi Bisa menyebarkan kebaikan lewat game ini Dan sebelum pamit Aku juga mau ngajak nih Buat insan muda semuanya Buat kolaborasi kebaikan di program Parsel Ramadan Dompet Du'afa Untuk porter stasiun Anak yatim Warga suku pedalaman Penyapu Jalanan penggali makam Dan juga lain-lain Mereka yang du'afa Caranya gampang banget Langsung lihat Nomor rekening yang ada di bawah ini Bisa di scan QR code-nya yang ada di layar Atau melalui kanal Donasi .dompetuafa .org Slash Parsel Ramadan Terima kasih buat insan muda yang sudah menyaksikan Saya Nikta Egina Dan juga Ustadz Abi Azkakiya Pamit Sampai ketemu lagi di Humanity Talk Podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax